Bupati Batang Harim Muhammad Fadil Arif merasa kecewa pada saat malam pembukaan Musabah Qatilawatil Quran yang ke-52 tingkat kecamatan Muara Bulian. Kekecewaan ini dipicu banyaknya kepala desa dan lurah yang tidak hadir pada saat malam pembukaan tersebut. Beginilah suasana pada saat malam pembukaan Musabah Qatilawatil Quran yang ke-52 tingkat kecamatan Muara Bulian. Tampak pada malam pembukaan yang digelar pada Jumat malam Sabtu tersebut, suasana terlihat sepi dari biasanya. Bahkan beberapa bangku yang seharusnya diduduki oleh para ofisial dan kafilah tidak terisi. Bupati Batang Harim Muhammad Fadil Arif dalam pidatonya menegaskan akan mengevaluasi seluruh kepala desa dan lurah yang ada di kecamatan Muara Bulian, terutama bagi kepala desa dan lurah yang tidak hadir pada saat malam pembukaan MTK tersebut. Dikatakan Bupati, jika memang pembukaan MTK tidak diperlukan lagi, maka pihaknya akan membuat skema yang baru nantinya. Sebab panitia lokal sudah berupaya untuk membuat acara tersebut sukses, namun tidak dihargai oleh kepala desa yang lain. Dikatakan Bupati, jika memang pembukaan MTK tidak diperlukan lagi, maka pihaknya akan membuat acara tersebut sukses, namun tidak dihargai oleh pembukaan MTK. Sehingga tadi disampaikan oleh pacar, bagaimana dia bisa menghargai orang lain, bentuk orang yang berlima dia bisa menghargai orang lain. Saya Pak Kades Kilangan, Pak 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 Tuhan, Bapak Ibu dan seluruh panitia lokal desa kilangan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besar. Karena Bapak itu sudah capek menyiapkan MTK ini Tapi tidak didukung dan dihadiri Oleh berserpa dari buah keren desa dan keluar Yang seharusnya hadir pada malam hari ini Kami juga akan menyebabasi Apakah memang tidak ditutupkan lagi Bukan yang berkini dengan kamatan Kalau lah begini terus, kasihan Manitia ini Manitia ini sungguh-sungguh Pengumuman energi pikiran tenaga dan materinya Tapi tidak bisa dimempaahkan Dihargai oleh orang-orang yang harusnya Mengerupankan krisis Islam dalam kehidupan seharian